Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benari ini tuh harisnya spesialnya Jakarta yang ke-493. Nih gue mau kasih tau nih ke kalian-kalian semuanya. Ini ada si... Tono. Ada si Aldi. Ada si Ridwan Dadu. Ada si Ridho tuh kita hafalan semuanya ya. Selamat datang ya semuanya ya berempatan. Ini adalah penonton VVIP kita udah melewati proses protokol kesehatan ya. Lu semuanya di cek-cek kan semuanya kan ya. Jadi lu sehat kan berempat ya. Alhamdulillah lu bisa ikutan join bareng disini ya. Oke. Cacing pita nyelonong di kayu. Kita ngelonong yuk. Ini ceritanya ya penonton ya. Jadi nanti bakalan pada main semua disini nih. Mari lu pada main semua. Ceritanya seperti ini. Yang pertama ada cerita di sebuah perguruan. Ada tiga murid yang lagi berlatih untuk jadi jawara sejati di Betawi. Nah ini murid-muridnya tuh ada Desta, Angie sama Bang Opi. Jadi saling nunjukin kealian silat mereka. Desta sama Bang Opi bertigaan dulu ya. Oke. Berarti ntar yang jadi murid Desta, Bang Opi sama Angie ntar yang jadi gurunya Pinsen ya. Pokoknya lu berlatih dulu bertiga. Nanti Pinsen datang. Oke. And action. Ngelenong nyong. Nyong. Hei penonton. Hei. Udah siap belum kita lenong? Siap dong. Oke deh. Ayo ikan. Hei penonton. Hei. Ikan jenong matanya layu. Ngelenong yuk. Yuk. Anggur 10 kilo. Apel 10 kilo. Lu sangka gak mahal. Tidak. Jaa. 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 Ah bisa aja garpu somay. Ya. Oh iya. Lu kata! Eh lu kata temen gue garpu somay. Yang hijau-hijau. Ke pare. Jaa. Gini. Sak! Kak lu gerak dong lu gak mau gerak.. Gak ada sama sekali rasanya. Jialah. Kagak berhasil. Mau nanya masih lama gak? Iya. Ntar lagi lo masuk. Kenapa ya pak? Kenapa? Emak saya ngantri udah lama. Masa murah deh kamu. Tiba-tiba dateng tukang jamu jualin jamu-jamu berhasil supaya mereka pada kuat. Iya. Eh iya. Kok jamu-jamu. Eh gue orang ketahui ya. Jamu-jamu. Beli dong po jamunya biar kita makin kuat po. Iya ini ngomong-ngomong lagi pade ngapain. Aneh mau nawarin jamu keliatannya dari tadi pade latihan. Namanya siapa ya? Eh namanya po ati. Po ati? Berkiranya yang yang Sumbi. Dah. Po ati namanya. Namanya po ati. Po ati jualan jamu apa aja nih pak po? Ya ampun ini menunya liat nih. Jamu pasap bumi ada? Pajunya kayak ular bulu daun. Pasap bumi bangunan. Ini. Lalu yang jual jamu lagi gak tau. Ah ayo bikin aja nih. Poni jamu tolak mantan. Aduh ada itu. Tolak mantan ada. Hei penangka. Hei. Anak kucing keceplung sumur. Mas dengan jamu kagak tau jualannya. Halo murid. Capek bikin ini. Lalu datanglah guru jawara yang sangat dihormatin para murid-muridnya. Masuk lu Vincent. Oh. Jangan ditambahin kita. Jangan ditambahin kita. Jangan ditambahin minum jamu. Eh padahal mau minum jamu suka gak sini. Eh kalau minum jamu gue, gue jamin menang. Oh gitu. Oke deh kalau kita minum rame-rame yuk. Yuk bang opi minum yuk. Minum yuk. Kok minum rame-rame. Kita mau cobain. Kita juga mau beli cuanya. Enak gak gak sih jamunya? Kayaknya sih enak ya. Berapa harganya? Eh. Gue bawa sebongkus deh. Enak apa? Guru. Oh guru. Yaudah. Eh tapi ini berapa harganya? Guru itu segen banget ini gagal. Guru-guru. Guru-guru. Oh guru. Oh guru. Oh guru. Guru. Oh iyo. Emang gue jadi murekan gue tuh. Iya makanya kalau tuh ketentaku. Kok gak ada yang minum permainannya ya? Saya adalah guru kalian. Kata siapa? Ya kata saya. Oh kata itu. Ayo langsung. Tau kan yang saya ajari? Tau kan? Yang saya guru. Pak guru. Yang ini apa namanya? Nidodo sol do do miya. Nidodo sol do do miya. Saya ini kan sudah semakin tua. Oh masai sih. Kok bohong ini lebih tua? Oh iya. Naku-naku aja. Nyolong umur. Saya ingin mewariskan kepada salah satu dari ketiga muridku ini. Gimana? Saya mau. Saya mau. Saya mau pak. Saya mau. Saya mau. Iya. Perguruan saya saya ingin mewariskan kepada salah satu dari kalian berempat yang berhak. Eh berhak. Berhaknya jangan pake begitu gue kan. Kalian bisa mendapatkan seluruh tanah disini perguruan ini milik kalian salah satunya. Siapa? Wow. Ayo. Wow. Saya wabungkan. Apa dong murid? Akhirnya pak guru memutuskan untuk berduel antara Bang Opi dengan Desta. Wow. Karena NG telah mengundurkan diri dalam perebutan warisan. Jangan ngalangin guru lho. Tadi tersisa dua kandidat antara Desta dan Opi Kumi. Siap. Untuk memperebutkan yang berhak mewariskan seluruh tanah dan perguruan ini. Desta dan Bang Opi Kumi mengeluarkan jurus-jurus yang telah diajarkan oleh Guru. Sebentar Pak guru. Kenapa ya, kenapa? Susah. Pak guru ya? Belok saya macet. айhalimah. Oh, jalur turun kan sepulisak. Sangat komedi. Baik. Gue lakukan kayak apa ya? Bukan apa? Bukan, Yon. Patiger banget nih. Ya ampun. Lucu banget. Kita lihat sama-sama ya teman-teman ya. Wow. Ada tamponnya. Bisa selfie. Wah gaco, gaco, gaco. Baik ya. Kita mulai beklai. Ayo. Siap. Kau kan? Dua-duanya gimmick nih. Satu dulu, satu sarungnya. Ada perbaikan gimmick gue nih. Masalah dong, Pak. Ini handphonenya jatuh. Terima kasih. Gak usah aku tangan kosong. Biar gerget. Boleh. Kau. Mulai. Ayo. Lo maju duluan. Oke. Ini adalah pertarungan dengan otak kosong. Eh, gue takut. Eh, gue takut. Tepat. Vuh! Wih, ada gitu dong dari tadi dong. Cakep tuh. Cakep, cakep. Yuk. Uuh, kayak film silat. Lucu efek doang gitu dong. Oh iya, oke. Gue udah ketawa aja, gue udah nonjok. Buat banget lo. Balas. Mana suaranya? Coba gue ya. Coba gue ya. Oke. Ayo, mana? Gitu juga dong. Tapi suaranya itu sungguh menggelegar lebih kuat. Itu lagi. Akhirnya Desta kalah di pertarungan. Gitu pun. Dan yang memenangkan. Yeay. Yang memenangkan adalah Ovi. Namun Desta tidak bisa menerima. Desta pun yang licik dan juga congkak. Mencoba untuk menyogok Vincent. Yang akhirnya lulu dengan songgokannya. Bos. Sini bos. Baik. Pemenang dari pertarungan ini adalah. Yes. Desta. Desta. Bisa sih pak. Berhak menjadi ketua perguruan. Dan memiliki semua perguruan dan tanah yang luas ini. Memang saya yang pantas. Desta sedang-sedang senang-senangnya menguasai tanah warisan dari gurunya. Datanglah. Datanglah seorang ulat teket bah kocak. Saya akan menyita tanah ini. Ternyata tanah ini. Ternyata tanah silatan. Ia. Ayo dong. Mana buktinya? Nih. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Ceritanya ada. Ceritanya ada. Ternyata tanahnya ada tanah sengketa, Desta pun merugi. Sedih deh. Itulah kisah kesombongan dari Desta dan berbuat curang. Jangan gitu-gitu lagi ya. Saya menyesal Bu. Dan Ustaz Radia sangat menyesali. Kesombongannya Desta pun akhirnya menikahi tukang jamu dan hidup bahagia. Kenang banget, kenang banget. Alhamdulillah anak gue gimana. Begitulah tulai Telenong kita pada malam hari ini penonton. Abis ini jangan kemana-mana tetap di TUNED SHOW. Ini dia si jali-jali. Langkunya enak, langkunya enak merdu sekali.